Kembali lagi di Panel Story Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga masih baik-baik saja tanpa dia di sisimu ya Udahlah, daripada buang waktu luang untuk dia yang gak ngasih kamu peluang Mending sini, Mimin ceritain film yang mengandung bawang Pada episode kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan kisah Violet Yang ada di film Violet Evergarden The Movie 2020 Yang sengaja sudah dirangkum untuk kalian semua Pastikan sebelumnya kalian menonton video pertamanya dulu ya Biar gak kesulitan memahami alur ceritanya Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama Dan selamat datang kembali di Panel Story Film ini dibuka dengan memperlihatkan latar waktu di masa depan Dimana seorang gadis muda bernama Daisy sedang melewati masa dukanya Atas kepergian neneknya yang bernama Ann Magnolia Nenek Daisy sendiri dalam timeline film sebelumnya dikisahkan sebagai seorang gadis kecil Yang ibunya meninggal dunia akibat sakit Daisy menemukan surat-surat yang disimpan neneknya dalam sebuah kotak Surat yang banyak menyimpan kenangan itu ditulis oleh buyutnya Dengan bantuan jasa boneka memoir Yang saat ini profesi itu sudah dianggap jadul seiring perkembangan zaman Daisy membaca satu persatu surat yang selalu menemani hidup neneknya tersebut Dari dalam kaleng surat ia menemukan selembar kliping koran Yang tercantum nama doll yang sudah mengerjakan surat untuk mendiang neneknya Doll ini sangat terkenal pada masanya Dan ia bernama Violet Evergarden Dan cerita Violet pun dimulai Berlatar di kota Leiden Alur kemudian mundur ke timeline dimana Violet berada Berkat kepopulerannya sebagai boneka memoir yang sudah menyatukan banyak orang Vio terpilih untuk menciptakan himne bagi keagungan laut Seperti biasanya kata-kata yang ia curahkan ke dalam kertas selalu membuat orang terkesan Sehingga wali kota Leiden memuji Vio atas karyanya tersebut Kemudian Vio berjalan-jalan mengelilingi festival bersama teman-temannya Mereka bertemu dengan Erika yang sudah tidak lagi bekerja di tempat Hodgins Dan kini beralih profesi menjadi seorang penulis opera Erika mengundang mereka untuk menonton pertunjukan drama yang ditulis olehnya Seiring berjalannya waktu ingatan Violet terhadap Mayor Gilbert kembali muncul Ia lalu menyuratkan perasaannya mengenai kenangan-kenangan bersama Gilbert Vio berharap suatu hari nanti tulisannya ini akan dibaca oleh Gilbert Pada keesokan hari Vio mengunjungi makam ibu Gilbert Ia sengaja datang sehari sebelum peringatan tanggal kematian Agar tidak mengganggu keluarga ibu Gilbert yang lain Di sana ia juga bertemu dengan Dietfried Violet tak sengaja menjatuhkan ikat rambut saat pamit pulang Dietfried memungut dan ingin mengembalikannya Tapi Violet sudah tidak terlihat Tak bisa dipungkiri kemajuan di bidang komunikasi pada saat itu Membuat Hodgins dan yang lain merasa jasa surat-menyurat akan segera tergantikan dengan adanya pesawat telpon Iris kemudian mengajak mereka untuk bekerja keras selagi masih bisa bekerja Tak lama kemudian Violet mengangkat telpon dari seorang klien Ternyata yang menelpon adalah bocah kecil Yang ingin minta dibuatkan surat untuk adik dan juga orang tuanya Violet yang tak memandang usia dalam melaksanakan tugas sebagai doll Kemudian mendatangi bocah laki-laki itu yang namanya adalah Yuris Saat berbicara di telpon tadi ternyata Yuris sedang menjalani perawatan di rumah sakit Dan dia baru saja dioperasi karena mengidap suatu penyakit Saat orang tua dan adik Yuris datang menjenguk Violet diminta bersembunyi di bawah ranjang rumah sakit Adiknya yang baru saja dibelikan mainan oleh ayahnya kemudian ingin menunjukkannya kepada Yuris Tapi Yuris terlihat tidak menyukai adiknya Dan bahkan ngata-ngatain adiknya dengan kasar Sehingga membuat adiknya jadi merasa sedih Ibu Yuris menyampaikan pesan dari sahabat Yuris yang bernama Lukas Bahwa Lukas ingin datang membesuknya Yuris meminta pada ibunya agar melarang Lukas untuk datang ke rumah sakit Dengan alasan tidak ingin bertemu Setelah keadaan sepi, Violet kembali keluar Yuris selalu menunjukkan uang tabungannya Untuk membayar jasa layanan boneka memoir kepada Viu Tapi karena uangnya tidak cukup untuk menulis tiga surat sekaligus Viu terpaksa menunda pekerjaannya Dan kembali ke kantor untuk memberikan voucher diskon kepada Yuris Begitu sampai di kantor Ternyata ia sudah ditunggu oleh Dietfried Yang ingin mengembalikan ikat rambutnya yang terjatuh Dietfried lalu mengajak Viu Untuk mengembalikan barang-barang milik Gilbert Di kapal yang akan dijual Kapal itu merupakan kapal milik ayahnya Dan disana terdapat banyak buku dan mainan Gilbert saat kecil Dietfried menceritakan masa kecilnya ketika bersama Gilbert Dimana ayah mereka menuntut keduanya untuk menjadi tentara angkatan darat seperti dirinya Hal ini bertentangan dengan keinginan Dietfried Ia lalu membangkang kepada ayahnya hingga ayahnya menjadi marah Dan ingin memukulnya Kemudian Gilbert mencoba merdam kemarahan ayah mereka Dan mengatakan biar dirinya saja yang masuk tentara angkatan darat Dietfried jadi merasa bersalah Karena telah membuat Gilbert tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri Kini Violet dan Dietfried merasakan hal yang sama Dimana mereka sama-sama kehilangan sosok yang begitu berarti Yaitu Gilbert Viu lalu meminta permainan papan dan juga buku milik Gilbert Dietfried kemudian mengizinkannya Kesokan harinya Viu kembali menemui Yuris di rumah sakit Untuk melanjutkan proses pembuatan surat Ternyata surat itu merupakan surat yang akan menjadi pesan terakhir Yuris kepada kedua orang tua dan adiknya Viu membantu Yuris untuk mencurahkan isi hatinya Dia juga meminta Yuris menunjukkan kesan pertama saat adiknya lahir Setelah dibantu Dol yang berpengalaman Yuris pun berhasil menyalurkan perasaannya ke dalam surat Yuris lalu minta kepada Violet agar surat itu dikirim kepada orang tua dan adiknya di hari ia menutup usia Mereka berdua kemudian melakukan yubikiri Sebagai janji kalau Violet akan menyanggupi permintaannya Saat Violet ingin meninggalkan rumah sakit Yuris kembali memanggilnya Ternyata dia bermaksud membuat satu lagi surat permohonan maaf kepada sahabatnya Lukas Yuris dan Lukas sudah berteman sejak kecil Yuris tidak ingin sahabatnya itu tahu mengenai kondisinya saat ini Dimana kedua kaki dan tangan Yuris sudah menjadi kurus karena penyakitnya Tapi Viu menyarankan jika bisa meminta maaf secara langsung kepada Lukas Maka lebih baik menyampaikannya lewat mulut saja Lalu tiba-tiba kondisi Yuris memburuk Violet segera memanggil perawat untuk melihat kondisinya Saat beranjak dari rumah sakit Violet melihat anak yang bernama Lukas itu di depan Sebenarnya Lukas sangat ingin menyenguk sahabatnya Tapi dia dilarang datang oleh Yuris Sementara dari gudang penyimpanan kantor penyuratan Hodgins yang sedang memeriksa surat-surat bermasalah Tak sengaja menemukan surat yang ditulis tangan Surat itu dikirim dari sebuah pulau bernama Eckarte Hodgins seperti mengenali tulisan tangan itu adalah tulisan tangan dari seorang tentara Dia menduga bahwa surat itu dikirim oleh teman seangkatannya di Akademi Militer Yaitu Gilbert Untuk memastikannya Hodgins mendatangi markas angkatan laut Untuk menemui kakak Gilbert Yaitu Dietfried Dan Dietfried pun terkejut dengan surat tersebut Hodgins juga memberitahu Violet Mengenai kemungkinan Gilbert masih hidup Sehingga harapan Violet untuk bertemu dengan Gilbert kembali terbuka Kesokan harinya Hodgins mengajak Violet melakukan perjalanan ke pulau Eckarte Untuk memastikan dugaannya tidak salah Mereka pun otw menuju Eckarte Sebuah pulau kecil yang dulunya pernah dijajah Leiden Saat masih zaman perang Di sepanjang perjalanan Violet mencurahkan isi hatinya ke dalam surat Dimana ia begitu senang dan berharap bahwa orang yang akan ditemuinya kali ini Adalah orang yang selama ini ia nantikan Begitu sampai di pulau Eckarte Hodgins menyuruh Violet menunggu di depan Terima kasih telah menonton Hodgins melihat beberapa anak kecil di pemukiman penduduk Karena memang penduduk lokal yang menghuni pulau ini Hanya orang tua, wanita, dan anak-anak yang kehilangan ayah mereka karena peperangan Tidak ada satupun pria dewasa disini Karena populasi penduduk di pulau ini juga hanya sedikit Hodgins pun tidak kesulitan melacak keberadaan orang yang sedang ia cari Setelah sampai di tujuan, dia tidak menyangka bahwa orang yang ditemuinya benar-benar Gilberto Gilbert kemudian bertanya Dari mana Hodgins bisa mengetahui keberadaannya Hodgins menjawab kalau ia melacak dari surat yang Gilbert kirimkan untuk seseorang Gilbert lalu menceritakan Kenapa ia bisa sampai di pulau ini Jadi pada waktu setelah insiden yang dialaminya bersama Violet di medan perang Gilbert pingsan Saat menemukan kesadarannya, ia sudah berada di rumah sakit biara Dan dirawat di sana hingga kondisinya pulih Gilbert lalu memutuskan untuk mengembara ke pulau yang ia lihat diseberang Dan pulau itu adalah Eckarte Di Eckarte ia mengajarkan baca tulis kepada anak-anak seperti yang pernah dia lakukan kepada Violet Suatu hari seorang anak minta dibuatkan surat untuk ayahnya Yang tak pernah kembali setelah menjadi tentara di Leiden Surat itu tak lain adalah surat yang ditemukan Hodgins di gudang Hodgins menyalahkan Gilbert yang tidak memberi kabar kalau dirinya masih hidup Sehingga membuat Violet selalu mencari-cari keberadaannya Hodgins menyuruhnya untuk menemui Violet yang sedang menanti di depan pemukiman penduduk Tapi Gilbert menolak serta beralasan sebaiknya Violet hidup tanpanya Gilbert sudah mengambil keputusan bahwa dia akan memulai kehidupan yang berbeda sebagai dirinya yang baru Dan sudah melupakan masa lalunya sebagai tentara perang yang banyak menghilangkan nyawa Mendengar keputusan yang dibuat sahabatnya, Hodgins pun menghargai keputusan Gilbert Dia kemudian kembali ke tempat di mana Violet menunggu untuk menyampaikan apa yang dikatakan Gilbert Kalau Gilbert menolak bertemu dengan Violet Violet yang tidak percaya apa yang dikatakan Hodgins segera berlari mencari Gilbert untuk bertemu langsung Hodgins kemudian mengejarnya Meski Violet terus mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Tapi Gilbert tidak membukakan pintu dan malah menyuruhnya untuk pergi dari sana Violet tidak beranjak sedikit pun meski hujan turun semakin deras Dengan tegar ia tetap menunggu Gilbert di luar Dari balik pintu Violet mengutarakan perasaannya Dan memberi tahu kalau saat ini dia sudah mengerti apa arti ucapan Aishiteru yang pernah Gilbert katakan padanya Gilbert memintanya untuk melupakan kata-kata itu Dia tidak ingin melihat Violet lagi Karena itu akan mengingatkannya pada penderitaan Violet Gilbert merasa bersalah Atas kejadian yang membuat Violet harus kehilangan kedua tangannya Demi melindungi dirinya Mendengarkan hal itu Violet jadi merasa keberadaannya sudah tidak dibutuhkan oleh mayornya Dia pun berlari di tengah hujan Dan menitikan air mata Hari sudah semakin malam Di tengah kondisi yang semakin memburuk Hodgins dan Violet menumpang di kantor pos pulau Ekarte Wanita yang bekerja di sana menyampaikan pesan telegrap kepada Violet Yang dikirim dari pulau Leiden oleh Benedict Isi telegrap itu menjelaskan bahwa di kantor pos milik Hodgins mendapat telpon dari rumah sakit Yang mengabarkan seorang pasien mereka bernama Yuris sedang kritis Violet yang berhutang janji padanya kemudian memaksakan diri untuk pulang Tapi Hodgins mencegahnya Karena selain cuaca sedang badai Perjalanan pulang membutuhkan waktu tiga hari Mereka lalu menggunakan telegrap dan membalas pesan kepada Benedict Agar dapat memenuhi janjinya kepada Yuris Violet meminta bantuan Benedict Bersama Iris, Benedict pergi ke rumah sakit dengan membawa surat yang dibuat Yuris Surat-surat itu nantinya akan mereka serahkan kepada kedua orang tua dan adiknya Yuris Sesuai keinginannya Mereka pun tiba di rumah sakit Lalu bertemu dengan Yuris Yang kondisinya saat ini sudah lemah Di tengah kondisinya yang kritis Yuris masih mengingat sahabatnya Lukas Dia meminta bantuan agar disambungkan kepada Lukas melalui telpon Dia meminta maaf secara langsung kepada Lukas Seperti yang pernah Violet sarankan Yuris tidak bermaksud melarang Lukas untuk datang menyenguknya Yuris hanya berusaha menyembunyikan kondisinya Lukas sama sekali tidak marah padanya Dia selalu menganggap Yuris sebagai teman Dan mengajak Yuris untuk berteman selamanya Mendengar hal itu Yuris pun tersenyum Hingga akhirnya ia pergi dengan damai Sesuai permintaan terakhirnya Maka surat-suratnya diberikan pada orang tua dan adiknya Di mana untuk kedua orang tuanya Yuris mengutarakan rasa sayangnya kepada ibu dan ayahnya Ia senang bisa terlahir sebagai anak mereka Sementara untuk adiknya yang bernama Sion Ia minta maaf karena sebelumnya pernah marah-marah dan jahat pada Sion Yuris hanya sedikit iri karena ketika Sion lahir orang tua mereka lebih sayang kepada Sion Yuris juga berharap agar Sion menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Sebagai penerus dirinya Beralih ke Violet Esokan harinya Violet memutuskan untuk meninggalkan Eckarte Dan kembali ke Leiden Dia sudah tidak berharap banyak Mengetahui kondisi Gilbert masih hidup saja sudah cukup baginya Lagipula selama berada di Eckarte Violet merasa Gilbert sangat dibutuhkan penduduk Eckarte Karena selain mengajarkan anak-anak disana Gilbert juga membuat alat-alat yang membantu pekerjaan para petani Sehingga Violet juga cukup yakin Kalau Gilbert tidak akan mau untuk kembali ke Leiden Sebelum pulang Violet menitipkan pada anak kecil Surat untuk Gilbert Violet akhirnya harus menguatkan hati Agar dapat merelakan Gilbert Tapi Dietfried yang datang ke pulau Eckarte Mencoba mempujuk Gilbert Untuk menemui Violet Surat yang dititipkan Violet juga sudah sampai ke tangan Gilbert Gilbert membacanya Surat itu berisi ungkapan terima kasih Violet kepada Gilbert Yang sudah memberinya banyak hal Kini Violet sudah mengerti makna dari ungkapan Aishiteru Dan Violet yang dulu tidak memiliki emosi Akhirnya memahami Apa itu cinta, kehilangan, dan kasih sayang Sebagai penutup surat Violet membalas ungkapan cinta yang pernah Gilbert nyatakan Bahwa Violet juga mencintainya Gilbert segera berlari mengejar kapal yang ditumpangi Violet Sambil berteriak memanggil-manggil namanya Kapal yang belum berlayar terlalu jauh Akhirnya membuat Violet menyadari sosok Gilbert Violet terjun ke dalam air dan kemudian menghampiri Gilbert Dan setelah penantian cukup panjang Akhirnya Violet dan Gilbert kembali dipertemukan di pulau Eckarte Gilbert merasa dirinya tidak pantas hidup bersama Violet Karena Gilbert bukanlah orang baik seperti yang Violet bayangkan Tapi Violet menyangkalnya Meski beranggapan demikian Tapi hingga saat ini Gilbert mengakui kalau dirinya masih mencintai Violet Beberapa waktu kemudian Hodgins beserta staffnya Sedang terlihat menghadiri perayaan kembang api di Leiden Tanpa ditemani seorang Violet Evergarden Karena Violet sudah berhenti bekerja dari perusahaan pos milik Hodgins Dan memutuskan hidup bahagia bersama Gilbert di pulau Eckarte Seiring berkembangnya teknologi dan alat komunikasi Puluhan tahun kemudian profesi boneka memoir pun tergantikan Meski begitu bangunan tempat Violet dulu bekerja Masih tetap ada dan menjadi bangunan bersejarah Hingga di era Daisy saat ini berada Bangunan itu sudah menjadi museum yang banyak menyimpan kenangan bagi Violet dan teman-temannya Daisy mendatangi tempat itu Karena penasaran dengan wanita yang pernah menulis surat untuk neneknya Daisy dihampiri oleh wanita tua yang mengaku pernah bekerja di sana Wanita tua itu menunjukkan perangkau yang hanya diterbitkan di pulau Eckarte Pulau dimana Violet melanjutkan profesinya sebagai boneka memoir otomatis Hingga namanya melegenda berkat biasanya yang sudah banyak membantu orang lain Daisy pergi ke pulau Eckarte dan mengunjungi layanan pos di sana Tujuannya datang hanya untuk membeli perangkau yang hanya dijual di tempat itu Daisy kemudian menempelkan perangkau itu pada surat yang ia buat untuk kedua orang tuanya Dimana gambar kuno yang ada pada perangkau langka itu merupakan gambar seorang legenda boneka memoir otomatis Yang tak lain adalah Violet Evergarden Dan itulah tadi alur cerita Violet Evergarden The Movie 2020 Silahkan tinggalkan jejak dengan memberi like dan komen Sebagai tanda kalau kalian pernah disini ketika suatu saat kalian menjadi seorang legenda Final Story pamit undur diri sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sayonara